Berdasarkan rekab Satuan Lalu Lintas Polaris Batanghari, selama dua hari pelaksanaan razia lalu lintas bersandi Operasi Patu 2020, ada 64 kendaraan ditilang. Yakni pada hari pertama 34 unit kendaraan yang ditilang, sedangkan di hari kedua terjadi tilang 30 kendaraan. Dari puluhan tilang tersebut didominasi sepeda motor lalu truk. Di antaranya karena tidak lengkap surat kendaraan, tidak memiliki surat kendaraan, serta atribut kendaraan bermasalah alias tidak sesuai standar. Untuk jumlah tilang, kita hari ini setelah melaksanakan kegiatan razia tadi, ada 30. Kemarin pada hari pertama kita melaksanakan penilangan, ada 34. Rata-rata yang melakukan pelanggaran itu kendaraan, kita lebih spek-spek kepada pelanggaran kendaraan yang tidak menggunakan TNKB. Terima kasih. Terima kasih.